Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman salam sehat salam sejahtera untuk kita semuanya seperti biasa saya akan informasikan dari arus lalu lintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek dan pada malam ini di pukul 20 untuk arus lalu lintasnya sendiri sangat lancar dari kedua arah baik itu dari arah Jakarta maupun sebaliknya dari arah Cikampek dan memang bisa dilihat untuk yang ke arah timur ini lumayan ramai karena di masih diberlakukan kontraplau ya dari mulai km 47 sampai ke km 72 dari Polantai sendiri dari tadi terus berpatroli yang melihat situasi apakah ini akan dibuka kontraplau nya karena dari arah baratnya ini sangat ramai ya yang mau menuju ke timur bahkan tadi sempat terjadi kepadatan sore ya untuk ke arah Jakarta sendiri boleh dibilang sangat lancar ya memang dari pantauan pagi sampai dengan malam ini seimbang harus selalu lintasnya Hai sekali lagi kontraplau masih diberlakukan di km 47 sampai dengan km 72 Hai dan untuk arus Bali kali ini boleh dibilang cukup lancar meskipun menurut prediksi ini merupakan malam puncak dari arus sebalik 2023 tapi masih dalam kondisi normal bahkan di jalan pantura sendiri di jalan pantura karawang itu di daerah kosambi sangat lancar yang terjadi kepadatan malah dari arah Cikampek sampai dengan pom Pertamina ya di daerah dawan di siang sampai sore terjadi kepadatan karena benderan ya jadi belokan yang di pas depan Pertamina Cikampek ini di malam minggu tanggal 29 April 2023 untuk arus lalu lintasnya sangat ramai lancar dari kedua arah baik itu yang mau arus balik ke Jakarta maupun sebaliknya yang mau mengarah ke Cikampek dan pada lintasnya sampai saat ini masih dia berlakukan kontrapau tadi ya dari Tentuan siang sampai dengan malam ini dimulai dari km 72 sampai dengan km 47 kemudian di dunia dan Alhamdulillah untuk cuaca di sekitaran karawang ini di minggu ini ya dari mulai lebaran sampai dengan saat ini tidak terjadi hujan bahkan cenderung udaranya sangat panas karena mungkin ini akan peralihan musim dari musim dingin ke musim panas ini yang digunakan untuk kontraplau ini dua jalur ya jadi yang dipakai untuk ke arah timur juga dua jalur jadi kelihatannya kayak sangat padat sekali yang mau mengarah ke timur nah ini jalur pantura karawang sendiri sangat lama lanca didominasi oleh kendaraan roda dua terutama sama kendaraan pribadi dan juga bajaya bisa dilihat untuk sebelah kiri itu yang harus balik ke arah Jakarta sangat lancar sekali karena memang diberlakukan kontraplau juga ya di tol Jakarta Cikampek kali ini padahal untuk pantauan kemarin itu tidak diberlakukan kontraplau tadi sempat terjadi kepadatan di gerbang pintu tol kali urib jadi diberlakukan kontraplau ya di sore tadi kalau untuk yang ke arah timur sendiri ke arah Cikampek itu terjadi kepadatannya disana di kilometer 57 ya di depan saya kilometer 57 sampai dengan exit tol kerawang timur itu tadi terjadi kepadatan dan mungkin sekarang juga masih karena bisa terurainya tidak dari pas keluar kilometer 57 kepada para pengendara yang mengalami kelelahan ataupun mengantuk sebaiknya beristirahat di tempat yang telah disediakan di setiap rest area di jalur tol Jakarta Cikampek ini selamat menikmati untuk arus budik arus balik di tahun ini boleh dibilang cukup lancar ya karena selain dari sudah adanya beberapa ruas tol yang dibuka dan pelebaran juga sudah bisa di fungsikan jalan tolnya dan juga untuk masuk kerjanya tidak sama ya ada yang tanggal 27 dan nanti ada yang tanggal 2 Mei jadi ini cukup lancar sekali strategi dari pemerintah untuk mengatur lalu lintas selain dari faktor di jalan sendiri ini di prediksikan nanti tambah malam untuk yang ke arah barat ini cukup ramai ya karena di tol sipali sendiri sampai saat ini masih diberlakukan one way dan terjadi kepadatannya dari pagi tadi sampai dengan pantauan sore ini teman saya melaporkan disana dan dapat di prediksikan nanti malam ini masih terjadi keramaian yang mau mengarah ke Jakarta semoga semoga ini menjadi informasi buat para pengguna jalan tol yang akan melakukan perjalanan arus balik ke khususnya Jaya Raja Barutabek ataupun yang mau melakukan mudik ini yang mau ke arah timur ya yang mau ke arah timur itu sangat lancar tapi yang untuk ke arah baratnya memang di beberapa titik terjadi kepadatan dan kepada para pengguna jalan khususnya jalan tol tetap berhati-hati tetap waspada jaga keselamatan masing-masing dan ingat selalu keluarga menunggu di rumah bisa dilihat teman-teman ini juga sudah mulai ramai ya yang mau ke arah barat dan ini di prediksikan nanti malam juga akan terjadi ke kepadatan makanya ini di masih diberlakukan kontraplau ya sampai dengan saat ini mungkin itu saja yang bisa diinformasikan pada kesempatan malam ini di pukul 21 lewat ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih